Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya disini dengan Ridwan Gibran Jadi udah lama nih Saya baru bikin video tutorial lagi Masih seputaran Aplikasi POS atau aplikasi kasir Bernama Aronium Nah menurut saya di tahun 2020 ini Aplikasi kasir atau aplikasi POS terbaik Masih jatuh pada aplikasi Aronium ini ya Kenapa? Itu karena Si aplikasi Aronium ini itu 100% Gratis ya, jadi kalian itu tidak Membutuhkan lisensi apapun Ketika menggunakan aplikasi ini Nah selain itu juga Aplikasi ini itu sangat ringan Simple dan juga cepat ya Untuk mendownloadnya silahkan kalian itu Masuk ke website resmi dari aplikasi Aronium ini Aronium.com dan saya tidak akan Menjelaskan bagaimana cara mendownloadnya Kenapa? Karena saya itu sudah membuatkan Video tutorial lengkapnya Seputar Aronium ini Dari mulai ngedownload Nginstal, nyeting dan lain-lain Jadi buat kalian yang baru saja melihat video tutorial Dari saya ini Seputar aplikasi Aronium Silahkan kalian masuk ke channel saya Terus kalian temukan playlist khusus Tentang aplikasi Aronium ini Oke langsung aja ya Saya akan membuka Aplikasi Aroniumnya Dan disini saya menggunakan Versi yang terbaru ya Saya login dulu Nah Di versi terbaru itu memiliki Fitur order or customer name Fungsinya untuk apa Nanti akan saya jelaskan Mungkin videonya akan saya potong-potong Biar tidak terlalu panjang Nah ini adalah tampilan utama Dari aplikasi Aronium Ini Tampilan ini Tampilan standar ya Jadi tampilan standar itu Biasanya dipakai Buat kalian yang mungkin Punya usaha toko kelontong Dan lain-lain Kalian bisa memanfaatkan aplikasi ini Nah tetapi Di video tutorial ini Saya akan memfokuskan Bagaimana penggunaan aplikasi Aronium ini Pada tampilan visual Dimana tampilan visual ini Sangat cocok sekali Buat kalian Yang memiliki usaha Restoran, rumah makan, kafe Ataupun mungkin bar Nah ini adalah tampilan standarnya Bagaimana cara merubah Layout visual Dari aplikasi Aronium ini Kedalam bentuk visual Yang lebih interaktif Jadi produknya itu Ada fotonya Ada harganya Nah caranya simpel sekali Silahkan kalian masuk ke menu Lalu pilih setting Dan pilih ini ya Di bagian layout Pilih visual Oke Kemudian tekan save Nah Ketika kalian itu merubah Bentuk tampilan Dari aplikasi Aronium ini Dari standar ke visual Maka tampilannya itu Akan terlihat lebih menarik Ditampilkan fotonya Nama itemnya Dan juga harganya Lalu saya akan menunjukkan juga Kepada kalian Bagaimana cara Menambahkan produk baru Atau item baru Kedalam aplikasi Aronium ini Berserta dengan Gambarnya Caranya juga cukup simpel Silahkan kalian masuk ke ini ya Ke menu Lalu pilih management Terus kalian pilih Product disini ya Kemudian pilih new product Oke Nah disini silahkan kalian Masukkan namanya Nah sebelum itu Saya sudah menyiapkan Gambar disini ya Yang saya download Mie goreng ya Oke Misalnya saya akan Menambahkan produk Bernama Mie Goreng Spesial Oke Kemudian kodenya Silahkan kalian atur-atur sendiri Kodenya itu Pengen berapa Nah untuk barcode Silahkan kalian atur-atur sendiri Atau kalian bisa Men-generate barcode disini ya Dia akan membuat Sebuah barcode secara otomatis Kemudian unit measurementnya Silahkan kalian atur-atur sendiri Mau piece Mau atau apapun gitu ya Disini misalnya saya Ketikan paket Oke Setelah itu Untuk di bawahnya Saya akan abaikan dulu ya Karena ini sudah saya jelaskan Di video saya sebelumnya Kemudian masuk ke bagian Price and tax Nah disini Silahkan kalian masukkan Cost price Misalnya Nah sebenarnya sih Si cost price ini itu Harga beli gitu ya Berhubung kalian itu Misalnya Sebagai Pengusaha restoran Ataupun rumah makan Silahkan cost price nya Langsung saja diisikan Dengan harga jualnya Jadi disini juga Sales price nya Dia mengikuti Cost price nya ya Disini saya Contohnya itu Harganya 15 ribu Untuk Si mie goreng Spesial ini Kemudian pada bagian Stock control itu Saya lewati Bagian komen juga Saya lewati Karena sudah saya jelaskan Di video saya sebelumnya Nah kemudian Di bagian image and color Disini kalian bisa Menambahkan foto Dari produk tersebut Misalnya Klik browse Pilih image nya Nah jadi format gambar Yang didukung oleh Aplikasi Aronium ini Adalah ini ya JPEG PNG BMP Dan juga GIF Oke Pilih open Nah jika sudah seperti ini Klik save Oke Jadi disini sudah Ditambahkan Produk bernama Mie goreng spesial Nah kemudian Tentu saja kalian Harus mengatur Berapa stok Dari Mie goreng ini Untuk Penerapannya Silahkan kalian Atur-atur saja Berapa Kira-kira Produksi Makanan Di restoran Ataupun Di cafe kalian Nah misalnya Disini Saya itu Membuat Saya itu Membuat Mie goreng ini Sebanyak 20 porsi Misalnya Klik Mie gorengnya Terus Pilih Quick inventory Lalu disini Masukkan 20 Tekan enter Oke Disini sudah selesai Terus langsung Refresh saja Oke Kita balik lagi Nah disini Langsung ditambahkan Produk Bernama Mie goreng Dengan harga 15 ribu Nah mungkin Cukup sekian aja ya Video kali ini Di video kali ini Itu sebenarnya Hanya pengenalan saja Bagaimana cara Mengerubah Tampilan Aplikasi Aronium Dari standar Ke bentuk visual Sehingga menjadi Seperti ini Nanti di video Berikutnya Saya akan menjelaskan Kepada kalian Bagaimana Cara melakukan Transaksi Menggunakan Aplikasi Aronium Ini dengan Tampilan visual Oke ya Jadi Kurang lebihnya Saya mohon maaf Sampai bertemu Kembali di video Tutorial berikutnya Seputar aplikasi Aronium Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh